Oho, oho Jangan lupa subscribe Oh ya sekali, go morning lot Nyahalo Senku seidayo Selamat datang Di segmen Pendapat kalian Dimana sensei bakal bacain pendapat, pengalaman, dan penilaian yang udah kalian tulis di G-form yang sensei berikan Nice Kalau kalian masih mau ngisi, silahkan cek linknya di deskripsi video ini ya Siapa tau form kalian terpilih untuk sensei bacakan di video selanjutnya dalam segmen Curhatan Kalian Sensei, Orokakun bisa ikut ngisi gak? Gak Hei, nande-nande, yang lain boleh Hei, ini tidak adil Keadilan Keadilan Kamu kan udah puas curhat di video sebelumnya Ah, lu, lu, lupa sensei Is, is, is Oke Tanpa berlama-lama lagi Skui, kita lihat isi G-form dan hasil polling kalian Gooo Pertama Mari kita lihat nama yang sekiranya menarik perhatian sensei ya Nah, ini ada yang namanya Gymnospermae Tumbuhan berbiji terbuka Ada kromosom XY dan XY Nah, ini mereka berdua pasti laki-laki sih ini Ide-nya sama lagi Ada Marimas Rasa Jero Ada Yobel Nah, ini salah satu antek teraktif Bisa sensei jadiin ketua grup telegram kayaknya nih Ada Mutychondria Nah, ini nih Ini baru The Real Creative Nice Combo Ada Asta yang nyasar ke Indo Ada yang namanya Cortisol karena lagi stres Ada Pak Chanyol Yang juga nyasar ke Indo Ada pacarnya Oroka Kun Eh Ada Pohon juga yang nonton channel sensei Dan masih ada ratusan nama-nama unik lainnya Oke Nah, sekarang kita lihat asal provinsi kalian Ada yang dari Jawa Sumatra Bali Nah, ini ada yang dari Isekai juga Ini si Pitagoras ini ya Dari Isekai Ada Asta dari Clover Kingdom Ada dua orang dari planet Bekasi nih Nih ayo, mana orang-orang planet Bekasi? Monggo absen di bawah Ada juga yang dari Busan Ini si Glucosil Transferis Ada juga yang jauh-jauh dari Seoul Dan berbagai belahan dunia lainnya lah Next, kita lihat kalian tuh belajar hamin berapa sih? Nah, ada yang hamin satu minggu Ada yang hamin satu bulan Bahkan haminus 365 hari Ada yang ikuti mood Ada yang min satu hari Bahkan yang paling keren Ada yang hamin dua jam Kalau saran sensei sih Kalian bisa mulai baca Campbell itu Sejak kelas 10 SMA semester awal gitu Karena belum terlalu banyak tanggungan Seperti UTBK dan sebagainya Next, kita ke polling Apa yang kalian lakukan Di saat hamin satu KSNK Jadi disini 33,3% memilih ambis lagi 29,2% memilih refreshing Dan sisanya agak random kelakuannya Sebelum KSNK Kalau sensei pribadi sih Itu termasuk golongan yang bakal ambis lagi Di hamin satu KSN Tapi ya, cuma baca-baca ulang catatan sih Siapa tahu kebetulan soalnya nyantol Sama short term memorinya sensei Tapi ya, tergantung cara belajar orang juga ya Ya, di polling selanjutnya Bagaimana cara kalian belajar? Disini 50,9% menjawab Solo YOLO lah sensei 17,5% menjawab Punya pelatih Dan sisanya jawabannya Random Atau cara belajarnya itu campuran Solo dan dilatih Seperti sensei dulu Ya Sensei rasa sih yang paling bagus Memang setengah solo Setengah dilatih Sama pelatih Khusus KSN gitu Tapi tenang Kalau kalian gak punya pelatih Sensei yang bakal melatih kalian Next Berikutnya Campbell kalian udah sampai mana? Nah 24% murid sensei itu belum baca 28,1% udah baca beberapa 14% baru baca setengah Dan 5,3% udah tamat Wow Dan sisanya random Ada yang bacanya lompat-lompat juga Ya sensei mau dibilang tamat Campbell Ya gak juga sih Karena bagian yang kurang penting Sensei skip Hehehe Oke Kita ke polling yang berikutnya Bagaimana kemampuan bahasa Inggris kalian? Nah 5,8% Eh Gak bisa bahasa Inggris 23,4% Bisa bahasa Inggris aktif Dan 5,96% itu bisa bahasa Inggris pasif Sisanya random Ada yang bisa bahasa Inggris aktif Tapi grammarnya pas-pasan Seperti sensei Next Bagaimana pengalaman kalian mendaftar KSN? Kabar baiknya 87,1% itu bisa daftar dengan mudah Dan cuma 4,1% yang kesulitan tapi masih bisa mendaftar Sisanya ada yang gagal daftar dan lain-lain Lumayan bagus lah sistem daftarnya Gak sebroken perkiraan sensei Lanjut Lebih enak KSN online atau offline? Disini 48% menjawab Lebih enak offline Karena bisa jalan-jalan dan nginap di hotel mewah MENGET BISA 22,8% menjawab Lebih enak online Karena gak mental breakdance Dan sisanya gak bisa jawab Karena baru pertama kali ikut Ada juga yang jawab Enak-enak aja si sensei Kalau gak ada kendala Yap Sensei setuju banget Next Bagaimana tingkat kesulitan soalnya? Nah 31,6% Menjawab Sangat sulit 36,8% Menjawab sulit 29,2% Menjawab 0,6% Menjawab Cukup mudah Dan Ada 1,8% Murid sensei yang sangat imba Dan menjawab Easy peasy lemon squeezy Nah Nanti Kita bahas ya Kalau sensei udah dapat soalnya Kalian juga bisa kirim ke sensei Kalau kalian udah dapat duluan Berikutnya Bagian mana yang paling sulit? Jadi Banyak banget Yang kesulitan di bio Cell mall Karena Banyak metode asing Katanya Nah Sensei merekomendasikan Ke channel Shomus Biology Nini Linknya di deskripsi ya Disana Beliau banyak Membahas QPCR Bloating CRISPR Dan lain-lain Ada juga Yang kesulitan di genetika Tapi Beberapa Ada yang bilang Genetika tahun ini Lebih mudah Nah Sensei pribadi Bakal sering upload Pembahasan khusus Soal genetika Seperti ini Biar kalian Lebih terlatih lagi Ada juga Yang kesulitan Di Anvistum Nah Silahkan baca Buku ini ya Nih nih Di channel Telegram kita Itu buku bergambar Full color Jadi Gak banyak Tekstnya Tenang aja Tenang Sisanya ada yang Kesulitan di Anvistuan Dan Biosistematika Next Apakah kalian Deg-degan Menunggu pengumuman Nah Disini 45% Murid-muridnya Deg-degan 31,6% Santuy Menyantuy Dan Sisanya Ada yang pasrah Banyak banget malah Yang pasrah Sensei sampe kaget Dan Perasaan Random lainnya Kalau Sensei sih Pasti Deg-degan ya Tapi jangan Kita gak boleh pasrah Oke Pertanyaan berikutnya Apa yang kalian lakukan Sambil nunggu Pengumuman Disini 71,3% Menjawab Uas lah Sensei Apa itu Refreshing Iya sih Emang ya KSM tahun ini tuh Pas-pasan sama Uasnya SMA 90, Eh 90 9,4% Menjawab Refreshing Dan 1,8% Memilih Untuk ngambis lagi Persiapan KSNP Wow Sisanya Ada yang Batch anime Ngesim VTuber Dan lain-lain Exactly Seperti Yang akan Sensei Lakukan Hehehe Next Apakah kalian mendapat Dispensasi Dari sekolah Nah 60,2% Itu dapat 25,1% Gak dapat Dan sisanya Random Kalau Sensei sih Dulu Gak dapat Dispensasi Tapi Sensei Minta langsung Ke kepala sekolah Dan akhirnya Dikasih Kalian juga Bisa minta saja Kalau Nanti misalnya Lanjut ke KSNP Dan yang terakhir Berapa skor Untuk sistem Dan pelaksanaan KSNK Online 2021 Disini Kita mendapatkan Grafik Tipe Direksional Yang mengarah Ke skor 8 Ya Jadi Walaupun masih ada Kesalahan Di beberapa daerah Tapi Kebanyakan Menilai bahwa Pelaksanaannya Sudah cukup baik Oh iya Ini ada Beberapa Pesan penutup Random Dari teman-teman Kalian juga ya Ini ada yang buat Salting Si asli Jadi disini Ada yang bilang Sensei tau gak Bedanya Sensei sama Bab genetika Kalau bab genetika Susah diingat Sensei Susah dilupakan Ya Ini Ini asli sih Berdemek Bisa Ini Antek biologi Ngegombal Dan Sebagai penutup Kromosom XY Berkata Hidup Antek Bimyo Oke Sekianlah segmen Pendapat Kalian Di video selanjutnya Sensei bakal bacain Curhatan kalian Di segmen Curhatan kalian Sensei Gak bakal sebut Namanya kok Cuma bacain Dan menanggapi Curhatan kalian aja Jadi Subscribe Dan nyalain Notifikasinya Biar gak ketinggalan Share juga video ini Ke teman-teman kalian Supaya mereka bisa Belajar dari Pengalaman Dan pendapat Kalian semua Like video ini Kalau kalian suka Dan komen di bawah Kalau kalian Mau sharing Pengalaman juga Kalian juga bisa DM Sensei Di Twitter Atau Instagram Ya Link di deskripsi Bye Otsusenku Skui kita refreshing Dengan cara Ngesim Seperti biasa Sampai jumpa